Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di beberapa video sebelumnya Dari ini saya akan membahas khusus tentang Handling Citotoxic Atau penyiapan dan penanganan obat citostatika Dimana obat citostatika sendiri adalah Obat yang digunakan pada pasan cancer Biasanya untuk kemoterapi Nah, materi ini saya ambil dari Powerpoint atau materi yang saya dapatkan dari Ibu Retno Mulyawati, MSC Apotheker Di instalasi formasi RSUP Dr. Sarjito Mudah-mudahan bisa bermanfaat Nah, saya coba model yang ini Nah, disini terlihat bahwa ini adalah Suggested list of knowledge and skill applicable To healthcare professional involved in the prescribing, dispensing, and administration of cancer, chemotherapy, and targeted therapy Jadi, ini adalah komponen pengetahuan dan skill yang dibutuhkan untuk seorang farmasis ya Khususnya untuk bisa melakukan dispensing atau penyiapan dari obat citostatika Nah, apa saja kita lihat coba ya Disini ada prinsip involved in treating patient with cancer Jadi, kita mengetahui prinsip-prinsip penanganan atau penyiapan obat citostatik yang berhubungan dengan pasien Basic dari kemoterapi itu sendiri Mekanisme obatnya, dosis, schedule, kapan pemberian obatnya, dan rute pemberian Lalu, disini ada protokol kemoterapi Lalu, ada adverse effect dan toksisitas yang berhubungan dengan pemberian kemoterapi Jadi, itu juga jadi wilayah kita untuk memonitoring adanya adverse effect atau efek samping yang mungkin terjadi Dan risiko toksisitas dari kemoterapi ini Jadi, kita mencari terapi yang menentukan terapi yang paling tepat untuk prevention dan manajemen dari terjadinya set effect dan toksisitas Prinsip dari safe handling Jadi, prinsip dari penanganan kemoterapi ini Bagaimana cara menyiapkannya Bagaimana teknik aseptic dispensingnya Aseptic dispensing disini adalah Karena ini penyiapan obatnya adalah sitostetik yang sifatnya karsinogenik Yang mana itu sangat toksis Obat-obat kemoterapi tersebut Maka, penyiapannya harus di wilayah atau kondisi yang aseptik atau steril Jadi, dispensingnya harus dispensing yang dalam kondisi steril Jadi, kita harus bisa memahami handling kemoterapi secara aseptic dispensing Kemoterapi dan terjadi terapi medication preparation Kita tahu cara preparasinya, penyimpanan dan pendistribusiannya Information and support needs of patients Kita bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pasien Serta keluarga pasien untuk mendukung suksesnya terapi kemoterapi Ethic and legal issue Ethica yang harus kita tegakkan dalam pemberian kemoterapi Dan local police and procedure Standard operational procedure yang dilakukan dalam penyiapan kemoterapi Prinsip dasar dalam penanganan obat kemoterapi Ada tiga Perlindungan terhadap pasien Melindungi pasien Melindungi petugas Dan lingkungan Karena obat ini sangat toksik Dan karsinogenik tadi Kalau kita berlindung Aspek prinsip dasarnya adalah yang pertama Perlindungan terhadap pasien Maka dispensing Obat citostatik itu harus Menggunakan Skill teknik aseptik Dan melakukan pencegahan ekstrafasasi Jangan sampai Pasien yang mendapatkan kemoterapi itu malah terjadi ekstrafasasi Lalu perlindungan terhadap petugas Pastinya kita menggunakan APD Alat pelindung diri Teknik khusus dalam menyiapkan obat kemoterapi Dan harus ada edukasi terhadap petugas Skill mereka juga harus bisa memenuhi Penyiapan obat dalam teknik aseptik Kerindungan terhadap lingkungan Jangan sampai tumpah Kalau terjadi tumpah atau kebocoran Kita paham untuk menanganinya Dan manajemen limbah dari citostatik Mengingat obat ini sangat karsinogenik Fasilitas yang diperlukan dalam melakukan pencampuran obat citostatik Yang pertama adalah Kita juga jangan lupa produk yang kita siapkan Berupa obat-obat untuk pasien kemoterapi Melakukan kemoterapi Harus bermutu Sehingga kita harus jaga produk tersebut Untuk tetap dalam kondisi baik Makanya pencampurannya harus dengan teknik aseptik Pencampuran dilakukan secara sentral Artinya Dalam ruangan khusus Dengan teknik aseptik tadi Sterilitasnya terjaga Khusus tidak boleh ada orang keluar masuk sembarangan Seperti itu Disediakan ruang khusus sendiri Perlindungan terhadap petugas APD Negative pressure technique Tekanannya negatif Menggunakan close system Sistem tertutup Jadi tidak boleh ada orang yang sembarangan masuk Identitas atau label yang khusus SDM yang bisa Apa namanya Melakukan penanganan obat kemoterapi Atau obat citostatik adalah Yang terlatih dan sudah divalidasi Biasanya memang SDM yang menangani Atau handling citotoxic ini adalah Mereka yang sudah dilatih terlebih dahulu Memahami prosedur atau SOP Jadi kita harus sering double check ya Dan mendokumentasikan semua kegiatan Jadi Pekerjaan farmasi Di rumah sakit Kalau di bidang handling citotoxic Kita tidak boleh melewatkan dokumentasi Karena akan ada double check and double check gain Sediakan spill kit Dan emergency kit Atau antidote Kalau terjadi suatu Kejadian yang tidak diinginkan Nah ini contohnya ya Contoh-contoh kejadian yang tidak diinginkan Tumpah saat penyiapan Terus ada percikan ya Obat kemoacetostatik Di keranjang dari obat ini Juga jarumnya Ini obatnya kok muncrat seperti ini Nah ini Adanya tumpahan seperti ini ya Dan di wadahnya juga Ini obatnya Apa namanya Penusukan dengan menggunakan sering Ini tidak tepat Sehingga ter Apa namanya Tersembur seperti ini Ini juga sama Dan percikan ya Nah jangan sampai Penanganan obat citotoxic ini Menyebabkan Seperti kejadian seperti ini Nah ya Ada di mana-mana ya Nah karena Citotoxic itu sangat Berbahaya sekali Gitu ya Karsinogenik dan toksik Terhidup sedikit saja Kalau tidak menggunakan APD lengkap Itu bisa menyebabkan Kejadian-kejadian tidak diinginkan Kebiasaan Respiking Yang beresiko kontaminasi Terhadap petugas Lalu Berikutnya Berikutnya Nah ini ya Kebiasaan Respiking Yang beresiko Kontaminasi terhadap petugas Jadi Respiking itu Menggunakan Kembali Bag Bag seperti ini Ini kan Apa namanya Bekas Begitu ya Jadi menggunakan Bag yang sudah Digunakan Yang sudah digunakan Diisi kembali Begitu Nah itu tidak boleh ya Kebiasaan seperti ini Itu tidak boleh lagi Harus seperti ini Closed system Tanpa Respiking Untuk pemberian obat Multi regimen Karena kalau obat Kemoterapi itu Biasanya Regimennya adalah Kombinasi Jadi ada Dua Tiga obat Gitu ya Nah ini harus Masing-masing Masing-masing ya Satu Dua Obat Satu Obat kedua Dan obat ketiga Gitu Jadi Apa namanya Tidak boleh Dalam Tempat Yang sudah digunakan Bag yang sudah digunakan Nah ini kan juga ada Ininya ya Keran-keran Tersendiri ya Keran-keran Tersendiri Nah kalau misalnya Obat pertama yang diberikan Maka keran pertama yang diberikan Dibuka Gitu Dan harus memiliki isolator Seperti ini Nah sehingga Yang bekerja Cuma tangan saja Masuk ke dalam ini Fasilitas penyiapan Obat sitostatic Ada Centralized preparation Reconstitusi sitostatic Dilakukan di ruangan khusus Dan alatnya juga khusus Untuk rekonstitusi Akses ke sana Dibatasi Ada tanda peringatan Yang menunjukkan bahwa Akses hanya untuk petugas Dilakukan monitoring Juga Fasilitasnya Secara priodik Fasilitas didesain Agar mudah dibersihkan Dan memudahkan Akses bagi petugas Alat Dan pembersihan Didesain Sedemikian rupa Sehingga Memungkinkan Penanggulangan cepat Kalau misalnya Terjadi kecelakaan Irigasi mata Dengan Normal salin Misalnya Percikannya Terkena mata Maka cepat Melakukan Irigasi Dengan Atrium Apa namanya Normal salin Emergency shower Jadi kayak Ada shower Khususus Emergency Semisal Ada peperan Yang hebat Petugas Yang sedang Melakukan Rekonstitusi Jadi Harus khusus Fasilitas Penyiapan Obat ini Personelnya Juga Sama Kriteria Pemilihannya Punya Kebiasaan Kerja yang Baik Dapat Diajari Atau Mau belajar Selalu Perhatikan Kebersihan Petugas Diberi informasi Yang cukup Tentang potensi Bahaya Dari Kemoterapi Sehingga Kita semua Waspada Dan sangat Hati-hati Dalam Penyiapannya Bersertifikat Training Teknik Asetik Dan Pencampuran Obasito Statik Jadi ada Memang Pelatihannya Tersendiri Penggunaan APD Itu seperti Apa Safe Handling Prosedur Itu seperti Apa Dan Kalau ada Penanganan Tumpahan Kemoterapi Itu bagaimana Cara menangani Jadi tidak Panik Petugas Wajib Mengetahui Kebijakan Apa Yang ada Di rumah sakit Tersebut Terkait dengan Kemoterapi Pengetahuan Dan kompetensi Petugas Harus Dites Secara Biodik Jangan-jangan Ada yang Kelupaan Ini untuk Personel Jadi Kalian Nanti Kalau Misalnya Farmas Sebagai Farmasis Yang berhasil Di rumah sakit Di bidang Handling Seto Toxic Maka Hal-hal ini Harus Dipenuhi Ini adalah APD Untuk Pencampuran Sitostatik Sangat lengkap Di sini Ada Glove Sarung tangan Sarung tangannya Itu Tidak hanya Satu Biasanya Double Bahkan Triple Nah ini Bajunya Ini ada Masker Maskernya juga Biasanya Double Ini ada Kacamata Safety glasses Ini ada Topinya Ini ada Boots Dan ada Penutupnya Lagi Shoe Cover Jadi ada Boots Ada Penutup Sepatu Jadi Ada Penutup Raki Kaki Bajunya Harus yang Tidak Tembus Air Melindungi Seluruh Permukaan Penutup Kepala Shoe Cover Respiratory Mask Jadi Maskernya Harus yang Saluran Udaranya Aliran Udaranya Lancar Nah ini Contoh Personal Protective Equipment Protective Equipment Ada Globes Tadi Ada Gaun Gaun Bajunya Ada Proteksi Mata Ada Respirator Mask Jadi Sudah Standarnya Tersendiri Untuk APD Misalnya Kalau Globes Harus yang Disposable Jadi Tidak Boleh Yang Harus yang Satu Kali Pakai Disposable Minimum 4 ml Thick Powder Free Matte Latex Nitril Jadi Sudah Ada Masing-masing Kriterianya Masing-masing Ini Juga Sama When To Wear Misalnya Hazardous Drug Preparation Inside The Biological Safety Cabinet Misalnya Kita Mau Melakukan Penyiap Preparasi Di BSC Atau Di LAF Atau Di Isolator Tadi Globes Itu Harus Selalu Dipakai Gaun Juga Protection I Know Kecuali When BSC Viewing Windows Raise Kecuali Kalau Misalnya Ada Jendelanya Sehingga Kita Harus Pakai Respiratory Juga Sama Jadu Ada Juga Yang Always Misalnya Ketika Membersihkan Tumpahan Tumpahan Jadi Disini Sudah Sudah Ada Semua Kita Baca Dari British Columbia Cancer Agency Tentang Penggunaan APD Ini Petugas Yang Sebaiknya Tidak Melakukan Pencampuran Sitostatik Adalah Yang Sakit Yang Family Planning Contohnya Hibu Hamil Menyusui Mengencanakan Kehamilan Dan Hasil Tes Patologi Abnormal Artinya Dia Punya Penyakit Tentu Nah Kita Masuk Kesini Pencampuran Kemoterapi Pada Prinsipnya Sama Dengan Penyiapan Obat Steril Yang Lain Obat Steril Lain Itu Contohnya Obat Obat Yang Diberikan Melalui Cairan Obat Yang Diberikan Melalui Intrafenam Antibiotik Atau Yang Lain Ada Juga Yang Nutrisi Melalui Parental Total Parental Nutrition Itu Juga Menggunakan Aseptic Dispensi Hal yang harus Diperhatikan Selalu Pertahankan Tekanan Negatif Di Dalam Vial Selalu Gunakan Spuit Dan IV Set Yang Low Lock Gunakan Spuit Yang Cukup Besar Untuk Pencampuran Sehingga Tidak Perah Terisi Lebih Dari 75% Tapi Cukup Kecil Sehingga Dapat Menjamin Akurasi Hasil Pengukuran Untuk Spuit Nah Ada Di Materi Yang Sebelumnya Itu Terkait Dengan Teknik Aseptik Nah Disana Dijelaskan Spuit Searing Cara Penggunaan Ukuran Dan Yang Lain Ganti Sarung Tangan Secara Periodik Sebaiknya Secara Periodik Apalagi Kalau Sudah Terkena Tumpahan Penggunaan Ready To Use Vial Mengurangi Jumlah Manipulasi Jadi Vial Yang Ketika Ingin Mencampurkan Obat Citrostatik Maka Kita Harus Siapkan Vial Yang Sudah Siap Untuk Obat Tersebut Tempelkan Label Obat Cancer Pada Pelabut Atau Spuit Dan Penanganan Limbah Gunakan Plastik Khusus Dan Double Buang Di Insinerator Dan Gunakan APD Hanya Menggunakan Siring Yang Luar Lock Maksudnya Luar Lock Adalah Dia Ada Penguncinya Bukan Yang Seperti Ini Ini Kan Bisa Keluar Tapi Dikunci Dengan Jarum Seperti Ini Chemo Spike Mengurangi Risiko Semburan Citrostatik Menggunakan Seperti Ini Tumpahan Dan Terbentuknya Aerosol Selama Rekonstitusi Keuntungannya Rubang Lebih Besar Dibanding Jarum Lebih Mudah Mengambil Fisco Solution Tidak Memerlukan Negative Pressure Teknik Lebih Aman Bagi Pemula Kalau Yang Negatif Pressure Itu Biasanya Kita Ambil Udaranya Dulu Terus Diambil Sedikit Cairanya Mengikuti Volume Udara Yang Ada Dispoid Tersebut Biasanya Menggunakan Chemo Spike Seperti Ini Absorben Under Pad Bagian Belakang Terbuat Dari Plastik Non Premeable Berfungsi Menampung Tumpahan Yang Mungkin Terjadi Selama Preparasi Dan Mudah Dibuang Mengurangi Kontaminasi Selama Preparasi Dan Memberian Obat Sebaiknya Segera Diganti Kalau Ada Tumpahan Atau Selesai Bekerja Langsung Dibuang Tempat Limbah Sitostatic Ini Seperti Ini Dan Harus Ada Label Bahaya Seperti Ini Buang Semua MHP Alat Medis Habis Pakai Atau Bahan Medis Habis Pakai Yaitu Siring Spuit Obat 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 Yang Sudah Dipakai Lagi Siring Evitude Botol Vial Absorben Harus Dibuang Dan Harus Tempat Limbah Seperti Ini Persepan Idealnya Ada Form resep Khusus Untuk Kemoterapi Resep Obat Sitor Statik Harus Lengkap Jelas Dan Mudah Diikuti Setiap Resep Mengandung Informasi Ini Jadi Lengkap Ada Tanggal Resep Pasien Tanggal Lahir Nomor Rekam Medik Berat Badan Tinggi Dan Sebagainya Termasuk Nama Regimen Obat Lokasi Kansernya Misalnya Di Bayudara Atau Di Ovarium Jumlah Regimen Dan Sebagainya Nah Ini Contoh Form resep Disini Ada Tanggal Apa Ini Pembedahan Coba Di Disini Ada Tanggal Pembedahan Disini Nomor Bed Bangsal Dan Nomor Bed Satus Pasiennya Apakah One Day Care Ada Yang Kemoterapi Tidak Perlu Dirawat Inap Ada Ada Juga Yang Harus Dirawat Inap Tergantung Dengan Regimen Terapinya Nama Pasien Jenis Kelamin Tanggal Lahirnya Cara Biaya Alamat Ini Jenis Kelamin Diakusanya Protokolnya Apa Misalnya CAP CAP Untuk Pasien Yang Beri Cancer Nanti Harus Cari CAP Itu Apa C Apa A B Apa White Alergi Ada Tidak Rencana Terapi Nah Ini Siklus Ke Pasien Sedang Siklus Ke Berapa Terus Pasien Baru Atau Lama Nama Obat Apa Dosis Ini Dokter Yang Mengisi Hari Kemo Rute Pelarut Dan Durasi Apotheker Mengisi Yang Ini Jumlah Dan Kekuatan Obat Volume Pelarut Yang Dibutuhkan Infus Dan Volume Akhirnya Berapa Nama Dan Obat Yang Dibunakan Nah Disini Kita Harus Tanda Tangan Kalau Sudah Di Reject Apalagi Kalau Sudah Disiapkan Dikanda Tangan Dilakukan Oleh Pencampuran Siapa Dicek Oleh Siapa Dan Sebagainya Jadi Ini Ini Contoh Form Resep Pasien Kemoterapi Tanggung jawab Farmasis Dalam Dispensing Kemoterapi Adalah Melakukan Verifikasi Resep Kita Harus Verifikasi Sesuai Dengan Protokol Rencana Pengobatan Dan Parameter Klinisnya Jadi Parameter Tanda-tanda Laboratoriumnya Jangan-jangan Pasien ini Ada Gengok Fungsi Nginjal Maka dosis Yang menjadi Perhatian Utama Bagi Farmasis Melakukan Klarifikasi Dan Cari Solusi Setiap Ada Ketidak Sesuaian Yang Kita Identifikasi Kita Harus Rapor Kembali Ke Dokternya Misalnya Diskusi Melakukan Dispensing Termasuk Supportive Care Therapy Kita Dispensing Dispensing Itu oleh Akoteker Farmasis Memastikan Penyiapan Obat Dilakukan Secara Tepat Memastikan Bahwa Semua Obat Itu Diberikan Secara Tepat Waktu Dan Aman Jadi Misalnya Dia akan Kemo Jam 12 Siang Maka Harus Jam 12 Siang Diberikan Maka Sebelumnya Sudah Harus Disiapkan Memastikan Dispensing Obat Sesuai Dengan Legal Dan Tangan Job Profesional Selain Itu Dosis Kita Harus Memperhatikan Dosisnya Apakah Sudah Sesuai Dengan Pasien Kemoterapi Itu kan Individualize Therapy Jadi Kita Harus Hitung Luas Permukaan Tubuhnya Kita Hitung Dosisnya Misalnya Ciclofosfamid Dosisnya 500 Miligram Per meter Per segi Maka Kita Harus Kalikan Dengan Luas Permukaan Tubuhnya Dosisnya Berapa Kita Tuliskan Disini Pelarutnya Apa Berapa Volume Yang Digunakan Biasanya Disini Ada Tambahannya Boleh Kita Tambahkan Untuk catatan Stabilitasnya Kita Harus Tahu Inkompatibilitasnya Juga Dan Rute Pemberiannya Nah Itu Juga Harus Direcek Oleh Farmasis Verifikasi Resep Cek Resep Apakah Obat Atau Regimennya Sesuai Dengan Kebijakan Rumah Sakit Cek Nama Dokter Dan Tanda Tangan Pastikan Dokter Yang Menulis Resep Itu Yang Berwenang Cek Bahwa Resep Dapat Terbaca Jelas Tidak Menimbulkan Interpretasi Yang Beragam Supaya Tidak Salah Membaca Cek Sesuai Resep Dengan Protokol Dan Rencana Pengubatan Misalnya Pada Siklus Pertama Kemu Cek Sesuai Regimennya Dengan Yang Didekomentasikan Pada Rencana Terapi Atau Di Medica Record Misalnya Regimennya Artinya CAP Bener Nggak Yang Diberikan Atau Direkam Medik Itu CAP Cek Detail Pasien Usia Tinggi Badan Dan Lain-lain Yang Didokumentasikan Di Dalam Resep Cek Juga Data Pemberian Obat Ada Nggak Interaksi Dengan Obat Lain Makanan Atau Ada Liat Alergi Jangan Pasiennya Ya Tadi Contohnya Kalau Kondisi Pasiennya Ternyata Ada Penyakit Lain Yang Harus Jadi Perhatian Apakah Waktu Pemberian Chemo Sesuai Apakah Obat Supportive Care Telah Diresetkan Sesuai Dengan Regimen Dan Kondisi Pasien Supportive Itu Misalnya Obat Untuk Anti Mual Muntahnya Atau Anti Alerginya Ya Karena Kan Efek Samping Dari Kemoterapi Itu Yang Paling Kuat Biasanya Muntah Ya Nyeri Alergi Gitu Atau Ada Pasien Yang Dia Nggak Bisa Toleransi Terhadap Obat Tersebut Atau Dia Alergi Hebat Misalnya Kita Melakukan Supportive Care Melihat Obat Sesuai Belum Supportive Care Lalu Melihat Juga Apakah Setah Kemo Ada Obat Yang Diberikan Untuk Minum Di Rumah Nah Itu Kita Memastikan Metode Pemberian Obat Rutenya Apakah Boleh Misalnya Ada Tiga Obat Tadi Sesuai Dengan Protokol Apakah Harus Diberikan Yang Mana Dulu Yang Harus Diberikan Obat Yang Harus Diberikan Pertama Obat Yang Anti Mual E Obat Yang Efek Samping Mual Muntah Lebih Ringan Atau Ada Obat Yang Tidak Boleh Diberikan Secara Persalahan Atau Ada Obat Yang Selang Infus Masing-masing Tiga-tiga Di Infus Tapi Tidak Boleh Dalam Satu Line Atau Dalam Satu Selang Infus Misalnya Seperti Itu Dan Setiap Pemberian Obat Itu Biasanya Dibilas Misalnya Obat Pertama Diberikan Selesai Lalu Dibilas Dibilas Itu Di Apa Ya Di Infus Ya Di Infus Pasiennya Dengan Norma Salin Diberikan Obat Kedua Cek Perhitungan Apakah Semua Perhitungan Dosis Sudah Benar Apakah Dosis Adjustment Yang Dilakukan Sesuai Cek Apakah Musur Mukaan Tubuh Telah Dihitung Dengan Benar Setelah Kita Cek Yang Di Atas Cek Resepnya Cek Sesuai Resep Dengan Protokol Dan Rencana Pengubatan Detail Pasien Ini Kita Cek Kita Cek Data Pemberian Obat Misalnya Kita Lihat Ada Interaksi Obat Tidak Dengan Obat Lain Makanan Ada Reward Alergi Tidak Tadi Ya Dan Supportive Care Sudah Kita Cek Lalu Berikutnya Adalah Cek Perhitungan Kita Lihat Dosis Dosis Adjustment Tadi Ketika Misalnya Ada Pasien Yang Cancer Ada Gangguan Fungsi Ginjal Gangguan Fungsi Hati Gangguan Fungsi Jantung Dan Yang Lain Yang Butuh Dosis Adjustment Sesuaikan Dengan Kondisi Patologis Dari Pasien Cek Apakah Luas Permukaan Tubuh Telah Dihitung Dengan Benar Jadi Obat-obat Kemoterapi Dosisnya Dihitung Berdasarkan Body Surface Area Atau Luas Permukaan Tubuh Berikutnya Adalah Cek Kesesuaian Dengan Hasil Lab Jadi Kita Sebagai Farmasis Juga Harus Baca Data Laboratorium Pasien Kita Lihat Apakah Pemeriksaan Lab Ini Ada Yang Mengalami Gangguan Misal Itu Karena Berkaitan Juga Dengan Respon Terapi Yang Pertama Dan Yang Kedua Adalah Monitoring Side Effect Misalnya Salah Satu Side Effect Dari Obat Kemoterapi Adalah Nefrotoksisitas Berarti Yang Harus Kita Monitoring Adalah Nilai Serum Kreatinin Atau Kita Hitung Dari Serum Kreatinin Kita Hitung Clearance Kreatinin Atau Misalnya Dia Menyebabkan Hiperkalemia Kita Lihat Data Kalium Bagaimana Atau Dia Menyebabkan Kebanyakan Pasien Kemoterapi Itu Side Effect Contohnya Neotropenia Neotropenia Leukopenia Yang Mana Kondisi Itu Merupakan Keadaan Dimana Sel Darah Putih Menurun Drastis Biasanya Terjadi Pada Pasien Pasien Cancer Yang Selesai Mengalami Kemoterapi Itu Harus Kita Pahami Untuk Membaca Data Laboratorium Dosis Tadi Juga Untuk Kita Tahu Ini Butuh Dose Adjagement Atau Tidak Kita Harus Tahu Kondisi Patologis Pasien Untuk Bisa Membaca Kondisi Patologis Kita Harus Baca Data Laboratorium Untuk Melihat Bagaimana Kondisi Patologis Dari Pasien Tanda tangani Kalau semuanya Sudah oke Sudah Dicek Semuanya Oke Maka Ditanda tangani Dan Ditulis Tanggal Verifikasi Resepnya Jadi Yang Verifikasi Adalah Kita Sebagai Farmasis Nah Ini Ini Adalah Pekerjaan Kita Di Bidang Kemoterapi Pasien Cancer Tidak Kemoterapi Tapi Karena Highlight Adalah Obat Kemoterapi Karena Penyiapan Obasito Toxic Itu Khusus Maka Kita Harus Melakukan Pekerjaan Meliputi Ini LPT Harus Tertulis Dalam Permintaan Pencampuran Jadi Tadi Ada Form Resep Nah Disana Harus Tertulis Berapa Luas Permukaan Tubuh Pasien Karena Untuk Menghitung Dosisnya Dan Kita Recek Dosis Obat Apakah Semua Obat Telah Diresepkan Obat Suportif Jumlahnya Berapa Rutenya Bagaimana Durasi Infus Berapa Lama Pelarut Apa Frekuensi Dan Jangka Pemberian Apakah Diulang Setiap 21 Minggu Misalnya Atau Dijeda 1-2 Hari Atau Jangka Waktu Pemberian Obat Suportif Misalnya Untuk Berapa Hari Atau Misalnya Obat Premedikasi Misalnya Pasiennya Mau Kemoterapi Di Dua hari Kemudian Maka Di Hamin 1 Dia harus Minum Anti Emetic Misalnya Diberikan Ondansentron Nah Nanti Di Hamin 1 Minum Ondansentron Lalu Di Hari Kemoterapinya Juga Diminum H Plus 1-nya Setelah Kemoterapi Juga Diminum Nah Jadi Kita Menentukan Frekuensi Dan Jangan Waktu Frekuensi Juga Ini Diminum Tiap Berapa Jam Sekali Misalnya Tiap 6 Jam Sekalikah Atau Tiap 8 Jam Sekali Reward 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 Allergy Juga Harus Ditanyakan Pada Pasien Dan Kita Harus Bisa Assess Juga Melihat Reward Pasien Apakah Pernah Ada Reward Allergy Sebelumnya Dosis Semua dosis Sesuai Maksimum Dan Kumulatif Dosis Tidak Terlampaui Jadi Ada Obat Obat Yang Dosisnya Kumulatif Jadi Misalnya Siklus Pertama Kemarin Dia Sudah Dapat Doktor Bisin Misalnya Nanti Dia Mau Dapat Di Siklus Kedua Adria Bisin Karena Satu Kelompok Maka Kita Lihat Kumulatif Dosis Berapa Memang Semua Obat Kemoterapi Diberikan Dosis Maksimal Tapi Tetap Dosis Maksimal Sebagai Patokan Tetap Dosis Maksimal Di Sini Dalam Arti Dosis Yang Diberikan Kepada Pasien Yang Paling Optimal Dan Yang Bisa Menghasilkan Efek Terapi Yang Optimal Scheduling Lama Dan Interval Pemberian Jadi Misalnya Ada Tiga Macam Obat Di Dalam Satu Regimen Ada Siklovos Pamid Ada Adria Misin Ada Paklitaksel Misalnya Nah Masing-masing Itu Pemberian Seperti Apa Selamanya Mana Duluan Yang Harus Diberikan Apakah Semuanya Harus Melalui Infus Termasuk Dengan Premedikasinya Supportive Care Penting Untuk Meliki Data Rewide Pemberian Obat Chemo Sebelumnya Data Lab ANC Kita Untuk Melihat Risiko Leukopenia Tadi Kalau Nilainya Jauh Di Bawah Normal Angka ANC Maka Dia Berisiko Atau Bahkan Sudah Terjadi Leukopenia Fungsi Renal Dan Hepar Tes Spesifik Fungsi Paru Contohnya Penggunaan Dari Bleomisin PH Urin Metotrexat Karena Dari penggunaan Metotrexat Sehingga Harus Dicek PH Urin Dan Golongan Antrasiklin Karena Dia Kardiotoksik Sehingga Harus Dicek Fungsi Kardiofaskular Variasi Protokol Karena Protokol Menyesuaikan Dengan Jenis Kansernya Tingkat Keganasan Stadium Lokasi Kanser Sehingga Harus Valid Pastikan Diketahui Dokter Yang bertanggung Jawab Dan Didokumentasikan Interaksi Obat Obat Dengan Obat Atau Obat Dengan Makanan Maka Kita Perlu Data Rekosiliasi Apakah Ada Obat Obat Lain Yang Diminum Kita Lihat Dulu Ada Kemungkinan Berinteraksi Antara Obat Kemoterapi Obat Cytotoksik Juga Bisa Berinteraksi Memang Mungkin Interaksinya Tidak Secara Fisik Tidak Menyebabkan Pengendapan Tidak Berubah Warna Tapi Secara Kimiawi Mungkin Saja Terjadi Jadi Kalau Secara Kimiawi Bisa Saja Menyebabkan Salah Satu Obat Menjadi Tidak Bekerja Dengan Baik Searching Potensial Interaksi Dan Dikomunikasikan Dengan Klinisinya Atau Dokter Adverse Drug Reaction Ini adalah Wilayah kita Juga Data ADR Sebelumnya Dan Sekarang Apakah Sebelumnya Pernah Mengalami Adverse Drug Reaction Termasuk Side Effect Juga Dan Didokumentasikan Dan Kita Sebagai Farmasis Harus Bisa Menentukan Terapi Pencegahan Dan Ketika Sudah Terjadi Maka Kita Harus Ini adalah Perhitungan Dosis Jadi Rumus Yang Banyak Digunakan Dalam Perhitungan Dosis Obas Sitostasik Adalah Dubois Dan Mostelar Nah Kalau Dubois Itu Gampang Sekali Dihitung Berdasarkan Bade Surface Area Ini Persamaannya Lalu Ada Juga Yang Berdasarkan Mostelar Formula Ini Sama Juga Dengan Di Akarkan Tinggi Berat Berat Dibagi 3600 Sebenarnya Sama Yang Dubois Ini Juga Sama Kalau Di Akarkan Juga Sama Cuma Beda Formula Saja Berikutnya Ini Adalah Calvert Khusus Untuk Perhitungan Dosis Carboplatin Jadi Berdasarkan Target AUC Diukur Dari Nilai Creatine Clearance Dan Target AUC Misalnya Kita Harus Hitung Dulu GFR Berapa Ini Ada Faktor Pengali Kalau Menggunakan Cockroft Code Ini 1,23 Atau 1,64 Tapi Saya Menggunakan Prinsip Yang Laki-laki Tidak Ada Faktor Pengali Tapi Kalau Yang Wanita Itu Bisa Dikalikan 0,85 Tetapi Kalau Menggunakan Ini Laki-laki Dikalikan 1,23 Kalau Wanita Dikalikan 1,64 Itu Sama Sama Sih Ini Apa Prinsip Oke Berikutnya Adalah Ini Tadi Rumus AUC Berdasarkan Target AUC Perlu Diingat Juga Untuk Yang Cockroft Gold Ini Kalau Yang Tidak Dikalikan Dengan Faktor Konversi Apapun Laki-laki Biasanya Dibuah 72 Dikalikan Serum Kreatinin Nah Kalau 72 Dihilangkan Kita Bisa Kalikan Dengan Faktor Konversi Begitu Nah Kalau Untuk Target AUC Itu Kita Tau AUC Yang Diinginkan Itu Sekitar 20 Misalnya Atau 25 Maka Dikalikan Dengan Target AUC Dosisnya Berapa Dan Harus Dihitung GFR Terlebih Dahulu Atau Clearance Kreatinin Pre-chemoterapi Checks Nah Ini Adalah Pre-medikasi Ya Bukan Pre-medikasi Maaf Pre-chemoterapi Checks Itu Kita Cek Sebelum Dilakukan Pre-chemoterapi Sebelum Dilakukan Chemoterapi Kita Hitung Dosisnya Dulu Pada Umumnya Deviasi Dosis Yang Dapat Diterima Adalah Kurang Lebih 5% Plus Minus 5% Jadi Bisa Plus 5 Atau Dikurangi 5 Sumber Lain Ada yang Menyatakan 10% Untuk Dewasa Dan Pediatrik 5% Tergantung Literaper Yang Kita Gunakan Dan Aturan Rumah Sakit Keputusan Kapan Treatment Harus Ditunda Karena Kondisi Pasien Beda-beda Tergantung Regimen Yang Digunakan Dan Dokter Yang Meresepkan Batasan Pada Umumnya Digunakan Ini Jadi Dilihat Dulu Platelet Bagaimana White Cell Count Atau Leukosid Neutrophil Bagaimana Jangan Sampai Platelet Rendah Sekali Leukosid Rendah Neutrophil Rendah Jadi Tidak Bisa Mentoleransi Kemoterapi Dengan Baik Nantinya Nah Ini Dosis Contoh Nama Obat Dosis Dosis Sekian Toksisitas Kemungkinan Kardiotoksisitas Kalau Biomisin Pulmonari Mitomisin Ini Supresi Sump-sump Tulang Belakang Atau Mielosupresi Dan Toksik Pada Renal Dan Yang Lain Nah Untuk Fungsi Renal Sendiri Hati-hati Pada Pasien Yang Mempunyai Gencom Fungsi Ginjal Apalagi Kalau GFR Kurang Dari 60 Miltre Per Menit Kita Harus Dosis Adjustment Harus Dihitung Dosisnya Berdasarkan Nilai Keliris Kreatinin Atau GFR Fungsi Renal Merupakan Critical Pada Penggunaan Obat Cis Platin Karboplatin Dan Dosis Tinggi Metotrexat Jadi Ini Perhatian Yang Sangat Ketika Ada Pasien Fungsi Ginjal Menggunakan Tiga Obat Ini Atau Pasien Masih Normal Fungsi Ginjal Tetapi Menggunakan Tiga Obat Ini Apalagi Metotrexat Dosis Tinggi Maka Monitoring Terhadap Fungsi Renal Menjadi Utama Fungsi Liver Perlu Diperhatikan Pada Penggunaan Obat Tertentu Seperti Doxorubicin Karena Dihepat Toksik Beberapa Obat Potensi Kardiotoksik Dan Perlu Monitoring Fungsi Jantung Seperti Golongan Antrasiklin Trans Tuzumab Dan Lima Florouracil Ini Contoh Dosing Adjustment Guideline Untuk Kemoterapi Pada Pasien Yang Renal Dysfunction Misalnya Ini Mana Etoposite Clearance Kreatinin Sekian Maka Dosisnya Sekian Decrease Dose By 25% Contoh Yang Lain Ini Bisa Diambil Dari Permakoterapi Apat Facial Lagi Approach Dan Banyak Sumber Lain Sumber Literatur Lain Mengenai Dosing Adjustment Ini Juga Sama Nah Oke Kita Masuk Kesini Hal Hal Yang Perlu Diperhatikan Jadi Catatan Merah Gitu Ya Yang Harus Digaris Bawahi Untuk Pemberian Kemoterapi Ifosfamid Ditambah Dengan Uroprotektif Mesna Yang Isinya Ifosfamid Dan Siklofosfamid Untuk Mencegah Sistitis Sistitis Itu Radang Kandung Kemi Siklofosfamid Dosis Tinggi Lebih Dari 400 Mg Per Meter Per Segi Sebaiknya Juga Diikuti Pemberian Mesna Nah Mesna Ini Ifosfamid Prostiklofosfamid Sebenarnya Ini Isinya Dosis tinggi Metrotrexat Metrotrexat Itu Ditambah Dengan Leukoforin Karena Metrotrexat Itu Termasuk Obat Dengan Indeks Terapi Sempit Jadi Kalau Dosis Tinggi Dinaikkan Saja Obat Indeks Terapi Sempit Itu Kan Kalau Dosis Dinaikkan Sedikit Saja Dia Berisiko Toksik Kalau Diturunkan Dia Berisiko Subterapetik Jadi Kadang-kadang Terjadi Keracunan Atau Toksisitas Dari Metotrexat Ketika Dosis Tinggi Ditambah Leukoforin Premedikasi Biasanya Butuh Dexametason Untuk Anti Alergi Defend Hidramin Juga Untuk Anti Alergi Dixametason Biasanya Bisa Digunakan Untuk Anti Alergi Maaf Ini Bukan Anti Alergi Ketika Steroid Digunakan Pada Obat Kemoterapi Maka Dia Jadi Obat Kemoterapi Suportif Kemoterapi Defend Hidramin Untuk Anti Alergi Ranitidin Diberikan Sebelum Pemberian Golongan Taksan Ranitidin Ini Juga Biasanya Untuk Mengatasi Mual Muntah Jangan Memberikan Finchristin Jadi Ada Golongan Obat Yang Salah Satu Jenisnya Adalah Finchristin Finblastin Jangan Memberikan Finchristin Lebih Dari 2 Miligram Finchristin Fatal Bila Diberikan Intratecal Yang Diberikan Melusin Suntulang Belakang Diberi Label Hanya Diberikan Secara Intravena Fatal Bila Diberikan Intratecal Jadi Tidak Boleh Khusus Finchristin Durasi Pemberian Gemcitabin Itu Harus Lebih Sama Dengan 30 Menit Karena Durasi Gemcitabin Yang Semakin Lama Itu Berpengaruh Meningkatnya Efek Toksik Jadi Kalau Lebih Dari 30 Menit Maka Risiko Toksik Meningkat Jadi Harus Hati Hati Pemberiannya Jangan Berikan Gemcitabin Lebih Dari Satu Jam Toksikitas 5 Florouracil Dapat Dikurangi Dengan Pemberian Florouracil Secara Infus Kontinus Jadi Termasuk Infus Lambat Infus Yang Kontinus Hidrasi Mutlak Diperlukan Hidrasi Itu Diberikan Cairan Dengan Normal Salin Biasanya Mutlak Harus Diberikan Pemberian Obat Siklofosfamid Dersikian Ifosfamid Melpalans Sisplatin Dan High dose Metoterexat Kalau Dispensing Intratecal Chemoterapi Kita harus Berikan Label Oh Ini Diberikannya Khusus Dengan Rute Intratecal Dispensing Nya Dilaku Secara Khusus Tidak Ada Obat Lain Untuk Pasien Yang Sama Atau Berbeda Jadi Dispensing Nya Itu Bahkan Tidak Boleh Bersamaan Dengan Obat Lain Kalau Untuk Pemberian Intratecal Jadi Dia Itu Harus Sendiri Dispensing Nya Obat Intratecal Segera Diberikan Setelah Dispensing Setelah Dicampurkan Langsung Diberikan Pada Pasien Obat Yang Biasa Diberikan Secara Intratecal Metotrexat Sitarabin Dan Hidrokortison Kemasan Dan Transportasinya Juga Dipisahkan Dengan Obat Yang Rute Lain Karena Karena Apa Karena Takut Tertukar Karena Saking Mungkin Banyak Pasien Atau Keterbatasan Waktu Jadi Memang Spesial Sekali Untuk Yang Intratecal Karena Sangat Fatal Sekali Kalau Sampai Salah Gunakan Pelarut Sesuai Dengan Instruksi Contoh Jangan Menggunakan Pelarut Dextros Untuk Yang Trastuzumab Sama Bleomisin Jangan Menggunakan NACL Untuk Oksip Lipatin Irinotekan Dapat Digunakan Tapi Biasanya Membentuk Endapan Ikuti Instruksi Teknik Pencampuran Masing-masing Obat Jangan Dikocok Contohnya Bevazizumab Setuxisemab Dan Doxetaxel Hindari Penggunaan Alat medis Habis Pakan Tidak Disarankan Contoh Jangan Menggunakan IV set Jadi Ada ya Namanya IV set Saya tidak Punya Fotonya Disini Mengandung Almonium Jangan Menggunakan IV set Yang mengandung Almonium Untuk Dispensing Obat-obat Ini Jangan 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 Gunakan Bahan Yang PVC Untuk Paklitaxel Dan Noxetaxel Jadi Kita Bicara Inkompatibilitas Jadi Ada Obat-obat Yang Inkompatible Dengan Alat Pembawanya Alat Untuk Memberikannya Jadi Harus Hati-hati Alat Atau Alat Pencampuran Perhatikan Urutan Pemberian Obat Golongan Taksan Itu Diberikan Sebelum Pemberian Golongan Platinum Untuk Mengurangi Resiko Myolosuppression Dan Untuk Meningkatkan Efficacy Jadi Kita Harus Perhatikan Mana Dikasih Tanda Mana Dulu Yang Harus Diberikan Kadang-kadang Ada Obat Yang Ada Tiga Obatnya Dan Masing-masing Punya Efek Emetogenik Emetogenik Itu Efek Mual Muntah Yang Hebat Tapi Tingkatannya Beda-beda Maka Kita Coba Berikan Efek Emetogenik Atau Efek Mual Muntah Lebih Ringan Dulu Sebagian Besar Obat Sitostatic Harus Disimpan Terhindar Dari Cahaya Sehingga Dia Harus Pakai Botol Khusus Botol Gelap Atau Dia Dibungkus Stabilitas Obat Segera Setelah Dilakukan Pencampuran Terbatas Untuk Obat Dengan Nama Generic Yang Sama Tapi Merek Berbeda Stabilitas Bisa Beda Jadi Hati-hati Ketika Merek Beda Tapi Isinya Sama Ini Dan Ini Misalnya Nama Generic Sama Dengan Yang Kemarin Saya Habis Campurin Obat Ini Generic Juga Tapi Beda Merak Stabilitas Sama Beda Bisa Beda Labeling Obat Disimpan Dengan Baik Dan Aman Contoh Labeling Obat Obatan Dan Bahan Kimia Yang Digunakan Untuk Menyiapkan Obat Diberi Label Informasi Yang Harus Ada Di Label Ini Ada Identitas Obat Nya Label Peringatan Rute Nama Obat Dan Kekuatannya Dosis Pelarut Yang Digunakan Volume Akhir Berapa Setelah Dispensing Dicampurkan Nomor Base Nomor Resep Tanggal Expired Obat Dan Waktunya Obat Digunakan Kapan Jam Harus Detail Jam Kapan Kondisi Penyimpanan Nomor Pasien Nomor Rekam Medis Dan Lokasi Pasien Di mana Di bangsa Apa Misalnya Nama Dan Alamat Tempat Penyimpanan Penyiapan Sito Satika Siapa Yang Menyiapkan Dan Alamat Nah Ini Transportasi Jadi Harus Pakai Kotak Khusus Contohnya Seperti Ini Ini Dibungkus Terlindung Dari Cahaya Dengan Kotak Khusus Kuat Dan Mudah Dibersihkan Disimpan Di tempat Khusus Berlebel Butuh Penyimpanan Dalam Kulkas Harus Disimpan Di Kulkas Khusus Obat Temperaturnya Juga Harus Terkontrol Jangan Dibiarkan Tidak Dimonitoring Obat Sito Statik Tidak Langsung Diberikan Kalau Kalau Dia Disebar Di Kulkas Tidak Langsung Diberikan Ketika Kulkas Lalu Diberikan Gitu Enggak Ya Biasanya Harus Di Hangatkan Terlebih Dahulu Gitu Didiamkan Dulu Ini Spilet Kit Setiap Tempat Yang Berhubungan Dengan Handling Obat Sito Statika Itu Harus Punya Kebijakan Penanganan Tumpahan Ya Dan Harus Punya Spilet Kit Apa Isinya Sarung Tangan Apron Shoe Cover Masker Absorben Page Tisu Plastik Kuning Dan Tanpa Tanda Adanya Tumpahan Jadi Harus Punya Spilet Kit Di Ruangan Tersebut Ini Penanganan Tumpahan Di Luar LAF Laminar Airflow Di Lantai Atau Ketika Membawanya Ada Tumpahan Perlakukan Sebagai Tumpahan B3 B3 Itu Bahan Beracun Yang Berbahaya Pasang Tanda Adanya Tumpahan Sitostatik Gunakan APD Letakkan Absorben Kaca Penyerap Kasa Penyerap Di atas Tumpahan Jangan Segera Mengusap Nya Ambil Kasa Penyerap Dengan Tidak Menyentuh Bagian Yang Terkena Tumpahan Biasanya Pakai Pinset Dan Bila Ada Pecahan Kaca Ambil Dengan Pinset Dan Masukkan Kedalam Plastik Kuning Ini Tempat Limbah Sitostati Kenapa Kuning Karena Tadikan Limbahnya Juga Kuning Jadi Biasanya Kuning Penanda Sangat Berbahaya Sama Seperti Bahan Beracun Berbahaya Seperti itu Bersihkan Ada yang Tadi Sudah Kita Buang Bersihkan Sabun Ulangi Beberapa Kali Usap Area Dengan Air Dan Lap Masukkan Baju Sarung Tangan Luar Shoe Cover PoEAPD Yang Digunakan Saat Kita Membersihkan Tumpahan Dibuang Juga Ke Limbah Sitostatika Diikat Masukkan Kedalam Plastik Kedua Jadi Double Buang Sarung Tangan Dalam Dan Diikat Jadi Ada Dua Sarung Tangan Yang Dipakai Buang Limbah Sitostatik Sesuai Dengan Ketentuan Membuang Limbah Juga Harus Ada Ketentuannya Dalam Penanganan Obah Sitostatik Maupun Tumpahannya Oke Mungkin Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kalau Ada Yang Kurang Jelas Mungkin Bisa Dapat Didiskusikan Dan Terima Kasih Ibu Retno Muliawati Yang Telah Memberikan Materi Ini Sehingga Dapat Kami Belajari Dan Kami Sampaikan Dengan Baik Oke Terima Kasih Saya Tutup Obelai Topik Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh